Halo, saya Koko Bear, oh wow! Dan ini adalah cuplikan dari livestream Koko Bear Yang mana Koko Bear mau kasih tau kamu Kemampuan Raiden Shogun dalam ngebattery timnya Yang seringkali tidak terlihat oleh para pemain Sebagai bonus, Koko Bear juga akan bocorin Cara Koko Bear menghitung energi recharge-nya Yang mana linknya akan Koko Bear taruh di kolom deskripsi Jadi penambahan flat energi dari Raiden itu Dari burst-nya sebenernya Raiden Shogun akan memulihkan energi Untuk anggota party di sekitar Pemulihan energi dengan cara ini terpicu Setiap 1 detik dan maksimum 5 kali selama durasi skill Berdasarkan ini nih, pemulihan energi musau isin Jadi yang per 1 detik dari yang bisa 5 kali itu tuh Ini tuh 12,5 sebenernya 12,5, nanti ada peningkatan lagi yang ini nih 0,6% ini Ini formulanya flat energi dari talent burst Satu, blablabla jumlah terpicu Ini udah ada formulanya Nanti kamu bisa hitung sendiri pake Excel Misalkan kamu ini burst-nya level 9 Ini burst level 10 ER kamu 200% atau 210% Ini nih si flat energi yang dikasih Kalau misalnya anggaplah kamu build-nya hyperbloom Nggak ada energi recharge Berarti kalau dia nge-burst Masih cuma 15-16 energi Kalau kamu pake engulfing Berarti ada disini nih biasanya nih Di rentang-rentang sini 26-27,5 energi Nah sekarang gue pengen kasih Kita simulasi Ngitung-ngitung lah Karakter mana Kalau sama Raiden Berapa energi recharge Kalau tanpa Raiden Berapa energi recharge-nya Misalkan Kita mau bikin Raiden nasional Satu kita pasti buka dari skill dulu Nanti abis Raiden nge-skill Baru kita rotasi Kita bisa nge-burst dulu Ke si Xingqiu-nya Terus udah gitu Kamu bisa ke Bennett-nya Nge-burst Terus nge-skill Terus langsung ganti ke si Xiangling-nya Untuk kamu nge-funneling Si energi dari si Bennett-nya Terus nanti disini Si Xingqiu-nya Boleh lah skill Supaya bisa nge-forward vaporize Baru setelah itu Si Raiden-nya Yang nge-burst C-c-c-c-c-c Bacok-bacok-bacok-bacok Sampai udah putih Berarti kalau udah putih Ngapain dulu? Nge-skill si Bennett dulu Karena ini Dia Bennett itu kan punya Cooldown skill yang pendek Jadi kamu bisa Ngelakuin 2 skill Dalam 1 rotasinya Raiden Udah gitu Kamu disini Nge-burst Abis nge-burst Nanti kamu balik lagi nih Ke si Bennett Nge-burst Terus bisa nge-skill lagi Gitu Ya Disini kamu masukin lagi Si burst skill-nya Terus masuk lagi ke si Xingqiu-nya Skill lagi Teru bacok Kurang lebih rotasi nasional Umumnya pada seperti ini Cuman yang sering dilupain tuh Di bagian skill Bennett ini Satu ini tuh Penentu untuk energi recharge-nya Si Xiangling Nah sekarang Ini untuk urusan Energi recharge-nya Ini pake skill Satu kali Xingqiu-nya sekali Xiangling-nya sekali Bennett-nya Dua kali nge-skill Dan dia funneling ke Xiangling Nah Dengan Asumsikan Si Raiden kamu Energi recharge-nya Anggeplah 210% Berarti dia bisa ngasih energi 21 ke satu tim Selagi dia bacok-bacok tuh 21 Itu kita masukin sini 21 21 21 21 Kebutuhan energi recharge Satu tim Raiden-nya Cuman butuh 205 Cuman Kita jangan buat segini Kalau kamu buat 205 Berarti si energi ini Turun lagi Gitu Kayaknya gue bilang 210 Ideal minimalnya udah cukup Ya 220 Ideal ke atas Xingqiu-nya 202 Kalau kamu belum C6 Ya Dan ini kamu gak pake Sacrificial Jadi kalau misalnya Kamu pemula Belum punya Sacrificial Cuman pake ya Mungkin kayak Skyward Blade Itu masih bisa Tapi kalau misalnya Xingqiu-nya udah Konsulasi 6 Itu dapet ekstra lagi 15 energi Yang mana ini Jadi kebutuhan energi recharge-nya Cuman 150% Untuk Xingqiu Tanpa sacrificial Ya Kalau misalnya Dengan C5 ke bawah Dengan sacrificial Berarti kebutuhan energi recharge-nya Jadi 130 23% Anggaplah Xingqiu-nya Pemula Belum ada sacrificial Ya Jadi kita Sekali aja Dan belum C6 Kebutuhannya 202% Xiangling-nya Jadi 180% Aja Ya tapi inget ya Yang tadi gue bilang Selipin Bennett sekali Untuk kamu langsung Funneling ke si Si Xiangling-nya Jadi si burst-nya si Xiangling Lebih gampang keisi Bennett-nya Cuman butuh 144% Kecil Makanya kenapa Rotasi Rider Nasional itu Bisa satu rotasi Sekali si Xiangling-nya itu Selalu nge-burst Nah kalau misalnya Kamu lupa nih si Bennett-nya Untuk menyelipin Satu kali skill Itu naik si Xiangling Jadi 221 Gitu Paling gampang Sliipin aja si Bennett Sekali kayak tadi Untuk dengan segini Energi recharge-nya Berarti kan kamu bisa Pertimbangin Oh si Xiangling gue Bisa nih pake Sense EM Ya senjata The Catch Atau misalnya kamu Staff of Skelet Sense Sense-nya energi recharge Udah cukup Udah jalan Xiangling kamu naik Damagenya banyak Ya gitu juga Bennett kamu udah Nggak usah pake Favonius lagi Favonius mah base attack-nya Kecil Ya buff attack-nya Otomatif kecil Kamu bisa pakein Favonia Kamu bisa pakein Saput Blade Dan ini tuh jadi bagus Nah sekarang kita ganti Tim nasional kan Udah tim jadi Jadi lu mau slipin siapa aja Juga bisa Sekarang kita ganti Anggep aja Sukros Ya kita kasih Sukros deh Sukros Tapi kita ilangin nih Nol si flat energinya Ini angeplah Sukros kamu Gue tolerir deh Pake sacrificial Terus udah gitu Udah C1 Jadi bisa 3 kali ngeskill Kebutuhan Sukros 170% Kebutuhan Xingqiu 265% Xiangling-nya Di 231% 235% Bennett-nya Di 210% Halo Singjun Sacrificial Bisa lah Turunin 213% Ini 190% Ini Baru bisa Itu Untuk salah satu Contohnya lagi Ada contoh Laginya itu Misalnya kita Main Raiden Yae Yang favorit Gue tuh Raiden Yae Jadi Orang selalu Menganggap Yae Miko Itu selalu Dimainin Solo Electro Padahal Solo Elektronya Dia itu Tidak Sebagus Si Fizzle Jadi Kalau Misalnya Solo Elektro Tanpa Burst Yae Tanpa Burst Berarti Fizzle Dia bisa Lebih Unggul Tapi Begitu Yae Kamu Bisa Ngeburst Rotasi Sekali Itu Damage Kamu Bisa Unggul Dari Fizzle Apalagi Kalau Misalnya Kamu Bisa Ngeburst Rotasi Sekali Kebutuhan Energi Richard Satu Tim Raiden Jadi 124% Karena Ada Si Electro Resonance Ya Electro Resonance Bikin Energi Partikelnya Sangat Banyak Dan Untuk Kia Mi Kok Bisa Ngeburst Satu Rotasi Sekali Sama Raiden Itu Di 142% Tapi Kalau Misalnya Kamu 100% Dua Rotasi Sekali Cukup Itu 100% Cukup Tapi Hanya Raiden Kazuha 100% Juga Jalan Bennett 134% Juga Jalan Sekarang Bisa Kita Ganti Fizzle Bisa Kebutuhan Yae Untuk Ngeburst Setiap Rotasi Itu Di 177% Jadi Gede Lazuha 151 Si Bennett Di 201 Tapi Kalau Yae Mi Konya Dua Rotasi Sekali 100% Juga Udah Cukup Anggeplah Kamu Nggak Main Ini Pengen Solo Elektro Kamu Iseng Masukin Albedo Disini Otomatis Si Yae Miko Kamu Satu Rotasi Sekali Itu Butuh 334% Untuk Ngeburst Berarti Dia Coba Kita Dua Rotasi Sekali Oh Dua Rotasi Sekali Juga Butuh 170% Tiga Rotasi Sekali Baru 111% Nah Kalau Misalnya Kamu Solo Elektro Yae Kamu Ngeburst Di Tiga Rotasi Sekali Dan Ini Pengaruh Besar Karena Si Yae Itu Damage Multiplier Gede Dari Burst Raiden Furina Yae Ada Si Double Elektro Resonance Terus Furinanya Itu Jadi 130% Ini Pasti Konsisten Ngeburst Biar Kata Dia Solo Hydro Ya Yae Miko 150% Untuk Burst Di Setiap Rotasi Tapi Anggaplah Kita Burst 2 Rotasi Sekali Jin Ya Dua Ini Dua Kali Ngeskill Terus Sudah Gitu Dia Bisa 160% Tanpa Amenoma Begitu Kamu Udah Masukin Amenoma Anggaplah Dua Kamu bisa Dapetin 33 Jadi 113 Aja Ya Makanya Konsisten Banget Ngeburst Timnya Kayak Begini Furinanya Konsisten Ngeburst Yai Miko Konsisten Ngeburst Jin Konsisten Ngeburst Sama Mungkin Kalau Misalnya Ini Main Ama Paichu Ama Nahida Itu Juga Bisa Jadi Ala-ala Quick Bloom Tapi Buatnya Energy Recharge Raidenya 184 Si Furin 140% Paichu 160% Nahida 100% Ini Jalan Pasti Muter Terus Nggak ada Abisnya Raiden Furina Yelan Jin Raiden 196% Ya Furinanya 124% Aja Yelannya Oh Yelan Bisa nge-skill 2x Atau Sekali Sekali Aja Bisa 135% Ya Jinnya Kamu 180% Tapi Biasa Kita Pake Amenoma Atau Pake Vapo Nah Itu Beda Lagi Ini Bisa Kalau Amenoma Bisa 33% Berarti 130% Juga Udah Cukup Jin Kalau 189% Jin 260% Nah Kalau Misalnya Udah Kondisi Kayak Gini Jelannya Bisa Dua Kali Skillnya Dalam Satu Rotasi Ya Bisa Jadi 143% Ini 152% Ini 235 Tapi Ini Tambahin Amenoma 12 191 Tetap Tinggi Nanti Masalah Wah Jin Nggak Konsisten Nge-burst Nih Gitu Pake Vapo Sk Bikin ER Sebenernya Variasi Dari Tim Raiden Shogun Yang Dibuild Dengan Energi Recharge Ini Masih Banyak Sekali Tapi Semoga Video Ini Dan Link Energi Recharge Kalkulator Yang Koko Berkasih Kekamu Bisa Berguna Untuk Kamu Menghitung Energi Recharge Di Tim Kamu Ngomong Berhitung Nih Coba Kamu Hitung Kalau Kamu Nabung 5000 Sehari Dalam Sebulan Kamu Dapat Battle Pass Di Khusus Untuk Battle Pass Kamu Bisa Top Up Via Login ID Aja Tapi Untuk Yang Lain Kamu Cukup Pakai UID Aja Gak Hanya Itu Pakai Kode Promo Koko Ber Yt Kamu Bisa Dapetin Potongan 2% Lagi Murah Dan Gampang Yuk Langsung Top Up Di Mepostor Dot ID Dan Pilih Metode Top Up Yang Nyaman Sama Kamu